Cakar merah darah adalah tangan penangkap naga haus darah yang legendaris. Ketika dibudidayakan ke puncak, seseorang dapat menangkap seekor naga dan menyedot esensi darahnya hingga kering. Tentu saja, sulit untuk berkultivasi secara ekstrim, dan sulit untuk dicapai. Alam macam apa yang ekstrim ini? Kekuatan absolut bisa menghancurkan segalanya. Tidak peduli apa, tangan penangkap naga haus darah Zhang Jiuming sangat menakutkan. Namun, Kincuan masih melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Mengaum. Cakar naga dewa Fajra. Meskipun dia tahu bahwa lawannya menggunakan tangan penangkap naga haus darah, Kincuan masih menggunakan cakar naga ilahi Fajra miliknya. Dalam hal nama dan keterampilan bertarung, tangan penangkap naga haus darah akan sedikit banyak menekan keterampilan bertarung naga. Namun, Kincuan memiliki keyakinan mutlak pada Fajra Divine Dragon Klaw miliknya. Ini adalah naga ilahi, tidak ada drag atau naga biasa yang bisa dibandingkan dengannya. Apalagi jika apinya cukup besar, itu seperti mencoba memadamkan gerobak berisi kayu bakar dengan secangkir air. Oleh karena itu, menahan seekor naga dapat memberikan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, tetapi itu juga membutuhkan tingkat kekuatan tertentu sebagai fondasi. Tidak diketahui apakah tangan penangkap naga haus darah dapat menahan naga atau tidak. Banyak keterampilan tempur hanya nama demi gengsi. Sama seperti tangan penangkap naga haus darah ini, itu bisa disebut tangan penangkap babi haus darah atau tangan penangkap banteng, tetapi mereka semua lebih suka nama yang bergengsi. Kincuan tidak merasa bahwa tangan penangkap naga haus darah memiliki efek apapun pada sembilan naga dewa atau cakar naga dewa Fajra. Oleh karena itu, Kincuan merasa bahwa tangan penangkap naga yang haus darah hanyalah sebuah nama. Namun, kekuatannya tidak kecil. Keterampilan tempur ini juga sangat ganas dan jahat. Bang! Cakar naga ilahi Fajra dan tangan penangkap naga haus darah bertabrakan. Hah! Kincuan dan Zhang Jiuming keduanya mundur beberapa langkah. Ini mengejutkan Kincuan. Kincuan telah menstabilkan tahap setengah langitnya, dan Zhang Jiuming juga berada di tahap setengah langit, tingkat yang tinggi. Namun, selama dia tidak melampaui tahap setengah langit, Kincuan tidak takut. Fakta bahwa mereka seimbang sudah mengejutkan Kincuan. Meskipun Kincuan tidak menggunakan formasi susunan apapun untuk melemahkan lawannya, lawannya masih memiliki sembilan nyawa. Pertempuran ini akan berlangsung lama. Zhang Jiuming juga terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Kincuan sangat kuat, dia tidak menyangka dia sekuat ini. Dia telah menggunakan hampir semua kekuatannya. Tentu saja, dia tidak menggunakan kekuatan sembilan kehidupannya. Meski begitu, dia tidak memiliki keunggulan melawan seorang kultifator di tahap pertama dari tahap setengah langit. Zhang Jiuming memandang Kincuan dan tersenyum lebih bahagia. Menarik, sangat menarik. Sepertinya aku bisa bersenang-senang hari ini. Kincuan juga berkata sambil tersenyum. Iya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat sembilan kekuatan kehidupanku. Zhang Jiuming mengeluarkan kapak raksasa. Ci-ci-ci. Tiga bunyi gedebuk terdengar, seolah-olah tiga nyawa telah hilang, dan kekuatan Zhang Jiuming telah meningkat beberapa kali. Kincuan merasakan bahwa kekuatan Zhang Jiuming telah berlipat ganda untuk setiap nyawa yang hilang, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Misalnya, kekuatannya meningkat empat hingga lima kali lipat. Misalnya, pada awalnya, kekuatan tempurnya sekitar empat, dan sekarang menjadi sekitar dua puluh. Bukan karena kekuatan tempurnya akan berlipat ganda untuk setiap nyawa yang hilang, itu tidak mungkin. Mungkin di masa depan, ketika fisiknya menembus, itu akan diperbaiki. Kincuan tidak melemahkan lawannya dan langsung menggunakan susunan lima unsur Buddha suci. Kekuatannya telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Ini membuat Zhang Jiuming pusing. Ia tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Dia tidak punya pilihan selain membuka tiga lagi. Ci-ci-ci. Tapi meski begitu, kekuatannya hampir sama dengan Kincuan, atau sedikit lebih baik. Zhang Jiuming memandang Kincuan, dan cahaya aneh muncul di matanya. Cahaya pencegah. Melemahkan. Kincuan terkejut. Dia bisa merasakan kekuatannya turun sedikit, sekitar sepuluh persen. Dia telah dilemahkan hampir sepuluh persen dari kekuatannya, semua kekuatannya. Hampir sepuluh persen bukanlah jumlah kekuatan yang kecil. Kincuan memandang Zhang Jiuming dengan aneh. Di sisi lain, Zhang Jiuming memandang Kincuan dengan bangga. Bagaimana? Rasanya enak. Kincuan mengangguk. Tidak buruk. Haha, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati karena kemampuanku ini. Pertarungan akan segera dimulai. Trik apalagi yang kamu miliki. Tunjukkan padaku. Zhang Jiuming tertawa. Kau yakin ingin melihatnya? Kincuan bertanya. Tentu saja. Ayo, biarkan aku melihatnya. Aku menantikannya. Zhang Jiuming tertawa. Kincuan mengangguk. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Itu secara langsung melemahkan kekuatan lawan sebesar sepuluh persen. Zhang Jiuming hanya melemahkan kekuatan Kincuan sekitar sepuluh persen. Kincuan langsung melemahkan lawan sebesar sepuluh persen. Dalam aspek ini, dapat dikatakan bahwa dia sedikit lebih baik. Keunggulan dan keunggulannya sebelumnya menghilang dalam sekejap. Zhang Jiuming selalu bangga dengan kemampuannya yang melemah. Lagi pula, itu bisa melemahkan semua kemampuan hampir sepuluh persen. Ini sangat menakutkan dan dia selalu bangga akan hal itu. Apalagi itu sangat berguna dalam pertempuran. Itu bisa mengurangi kekuatan, pertahanan, kecepatan, reaksi lawan, dan sebagainya hampir sepuluh persen. Itu sangat mudah digunakan dan sangat praktis. Namun, saat ini, Kincuan tersenyum dan menggunakan murid Dewa Emas. Sua. Sekali lagi, kekuatan Zhang Jiuming berkurang dua puluh persen. Ekspresi Zhang Jiuming tiba-tiba berubah. Sepuluh persen sudah merupakan pukulan besar baginya, tapi masih bisa diterima. Secara umum, pelemahan kedua belah pihak hampir sama. Dapat dikatakan bahwa mereka seimbang. Tapi sekarang, Kincuan langsung menggunakan murid Dewa Emas. Selain pagoda tujuh lantai Zen Yau Sian, Zhang Jiuming tiba-tiba kehilangan 30 persen kekuatannya. Zhang Jiuming memandang Kincuan seolah-olah dia telah melihat hantu. Pada saat ini, Kincuan sekali lagi menggunakan murid-murid Dewa. Libatkan, kunci. Ini menyebabkan kecepatan Zhang Jiuming menurun lagi. Pada saat yang sama, Kincuan bergerak. Menempa palu pedang Dewa. Palu pedang Dewa tempah Yin Yang. Serangan berat. Gerakan Kincuan berani, dan gerakannya terhubung. Meskipun itu hanya satu gerakan, setelah bergabung dengan teknik pedang naga berenang, itu mengalir dengan lancar dan tanpa akhir, membawa serta kekuatan ilahi dao surgawi yang keras. Untuk sesaat, Zhang Jiuming hanya bisa menangkis. Kecepatan Kincuan terlalu cepat, dan setiap gerakannya adalah karya para Dewa. Ci-Ci-Ci. Saat ini, Zhang Jiuming tidak lagi terlalu peduli. Dia langsung meningkatkan kekuatannya menjadi yang terkuat. Kapak besar di tangannya juga memancarkan cahaya merah darah yang redup. Hem. Kincuan merasa bahwa kekuatan Zhang Jiuming meningkat pesat. Lambat laun, seluruh tubuh Zhang Jiuming menjadi merah samar. Nak, kamu seharusnya merasa terhormat melihat tebasan naga neraka iblisku. Zhang Jiuming berkata dengan sedikit kedengkian. Tebasan naga neraka iblis. Armor Dewa Perang Fajra. Kincuan melihat kapak besar yang menebas ke arahnya, membawa serta api hitam dan kabut hitam. Langit diselimuti kabut hitam. Di tengah kabut hitam, kapak besar menebas seperti kapak yang datang dari surga. Dong. Palu pedang dewa tempat Kincuan bertabrakan dengan kapak besar, menghasilkan suara tumpul dan keras. Tanah tampak bergetar. Kincuan dikirim terbang. 1572. Kekuatannya sangat menakutkan. Tubuh Kincuan sangat kuat, belum lagi dia memiliki Divine Dragon Seinki. Ini juga merupakan kemampuan penyelamat hidup yang sangat besar untuk Kincuan, yang dapat mengimbangi banyak serangan. Setiap seniman bela diri memiliki kemampuan bertahan, tetapi kekuatannya berbeda. Lagi pula, kekuatan ofensifnya menakutkan, dan tanpa kemampuan bertahan untuk mengimbanginya, tidak mudah untuk menahannya. Zhang Jiuming melihat bahwa kapaknya telah menerbangkan Kincuan, dan dia menghela nafas lega. Tebasan naga neraka iblisnya sangat kuat, dan mengandung kekuatan penghancur khusus. Kekuatan ini bisa menghancurkan meridian dan pembuluh darah lawan. Kincuan secara alami merasakannya, tapi dia bisa menetralisirnya. Dia menemukan bahwa banyak dari kemampuan lawannya mirip dengan miliknya. Serangan Kincuan juga mengandung Yin dan Yang Divine Force, dan dia bisa menyerang Yin dan Yang. Namun, kekuatan destruktif lawannya adalah yang paling langsung, dan serangan Yin dan Yang Kincuan sulit dideteksi pada awalnya karena lebih halus. Rasanya seperti merebus katak dalam air hangat. Anda mungkin tidak merasakannya pada awalnya, kecuali Anda memiliki fisik khusus yang dapat merasakannya. Namun, para ahli biasanya dapat mendeteksinya dengan sangat cepat, dan pada saat itu, mereka akan lebih atau kurang terpengaruh. Anggur Naga Emas Kincuan masih merasa kemampuannya ini lebih menakutkan, dan itu sangat berguna. Kekuatan kendalinya menakutkan, kekuatan interferensinya menakutkan, dan kematiannya juga sangat menakutkan. Platform Naga Ilahi Menghancurkan Pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung sangat sengit. Semua gerakan Kincuan dilepaskan dengan kekuatan penuh, tidak menahan sedikitpun. Kekuatan kekerasan itu dilepaskan tanpa kendali, menyebabkan Kincuan merasakan rasa nyaman yang tak terlukiskan. Kombinasi Palu Dewa Tempayin Yang dan Seni Pedang Naga berenang tidak sekuat bulan dan kunang-kunang, tapi itu adalah perbedaan antara sehelai rumput dan pohon. Lagi pula, Palu Dewa Tempayin yang sekarang dapat ditingkatkan oleh sembilan Naga Ilahi. Tebasan naga neraka iblis juga membawa kekuatan Dao Surgawi, dan untuk sesaat, ia terkunci dalam pertempuran dengan Kincuan. Suara mendesing. Tanpa sadar, monster hitam muncul di medan perang. Itu tampak seperti sapi, tetapi terlihat jauh lebih ganas. Setan sapi Mengaum Seekor monster meraung, dan sebuah formasi muncul, menyelimuti Zhang Jiuming. Ini adalah setan sapi susunan langit. Itu adalah jenis binatang formasi. Itu memiliki formasinya sendiri, dan kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Lagi pula, itu adalah formation beast, dan kekuatan fisiknya adalah yang kedua setelah treasure beast. Dengan penguatan Arai, kekuatan Zhang Jiuming telah meningkat pesat. Pada saat ini, dia menatap Kincuan dengan niat membunuh. Sebelumnya, dia ingin membunuh Kincuan karena manfaat besar yang diberikan klan Sikong padanya. Tapi sekarang, dia ingin membunuh Kincuan sepenuhnya atas keinginannya sendiri. Zhang Jiuming adalah seorang jenius, seorang jenius di antara para jenius. Dia dicemburui dan dihormati oleh banyak orang. Sekarang dia telah bertemu Kincuan, dan dia jauh lebih tua dari Kincuan, dia merasa bahwa jika mereka seumuran, dia akan kalah dengan Kincuan. Ketika seorang jenius bertemu dengan seorang jenius yang lebih hebat, pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah melenyapkan pihak lain, bukan mengungguli pihak lain. Tentu saja, mungkin juga dia merasa tidak bisa mengungguli pihak lain, jadi cara terbaik adalah membuat pihak lain menghilang. Misalnya, jika ada dua harta yang menentang surga yang sama kuatnya, keduanya ingin menghancurkan yang lain, hanya menyisakan salah satunya. Dengan begitu, yang tersisa akan menjadi harta yang paling kuat. Kincuan juga melepaskan salah satu binatang iblisnya. Array Devorer Beast Array Devorer Beast dan Skytraser Ox Devil adalah jenis binatang iblis yang sama. Mereka berdua adalah binatang buas, tetapi peran mereka sedikit berbeda. Pedang Kemarahan Buddha Kincuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sosok Buddha besar itu membuka matanya yang tertutup. Pada saat itu, cahaya kemasan melesat ke segala arah, disertai dengan Mobuda yang husyuk dan sakral. Pedang besar itu terangkat, dan seluruh langit tampak bergetar. Mengaum The Sky Array Demon Ox terus mengaum dengan panik. Saat ini, Zhang Jiuming juga merasa tidak nyaman. Formasi susunan Skytraser Ox Devil mungkin rusak. Tebasan Kelima Violent Dragon Tubuh Zhang Jiuming dikelilingi oleh lima bayangan naga hitam besar. Mereka naik ke udara, dan dengan asap hitam mengepul, mereka menyerbu ke arah sosok Buddha. Boom-boom-boom Pedang Kemarahan Buddha Dia menyerang. Satu demi satu, bayang-bayang naga terpotong berkeping-keping. Pedang terakhir mendarat di formasi susunan. Formasi susunan Skytraser Ox Devil berada di ambang kehancuran, tetapi pada akhirnya tidak pecah. Zhang Jiuming mengungkapkan senyum bahagia, tetapi pada saat ini, bayangan hitam melintas. Zhang Jiuming mengutup dalam hati. Tapi sudah terlambat. Array Deforer Beast langsung menembus formasi Array. Formasi Array sudah diambang kehancuran. Jika diberi waktu, formasi Array akan pulih sepenuhnya. Namun, ini adalah saat ketika ia berada pada posisi terlemahnya, dan Array Deforer Beast dapat menemukan kelemahan terbesarnya. Breaking Array adalah keahliannya. Pa! Formasi Array pecah. Pada saat ini, Kincuan sekali lagi memanggil beberapa binatang harta karun dan bayi naga. Sembilan langkah menentang surga, serangan ilahi. Naga melambung. Bayi naga itu seperti hantu, langsung menjeratnya. Bayi naga saat ini jelas merupakan keberadaan seperti iblis. Itu tidak bisa disentuh atau dipukul. Sekali terjerat, manusia dengan tubuh sekecil itu bahkan tidak akan mampu menahan beberapa goresan dari cakar bayi naga. Selain itu, masih ada tiga binatang harta karun yang mengelilinginya. Penindasan lima elemen. Penjara lima elemen. Zhang Jiuming sudah merasa bahwa dia mungkin bukan pasangan yang cocok. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan pemuda ini, tetapi dia tidak bisa mengalahkan beberapa binatang iblisnya. Terutama binatang emas kecil yang mengemaskan itu, tapi itu juga merupakan kekacauan yang menakutkan. Anggur naga emas. Setelah ditekan oleh lima elemen, Kincuan menggunakan anggur naga emas dan bekerja sama dengan binatang iblis, langsung menempatkan Zhang Jiuming dalam posisi yang sangat sulit. Bayi naga itu bahkan meninggalkan luka sedalam tulang di lengan kirinya. Darah langsung menyembur keluar. Serangan bayi naga berhasil, dan itu seperti belatung di tulang. Naga melambung. Uh, saya mengaku kalah. Serangan terakhir ini hampir memotong lengannya yang lain. Meskipun tidak jatuh, itu hampir sampai. Tulangnya patah, dan ototnya robek. Hanya lapisan otot yang sangat tipis yang tersisa untuk menyatukannya. Zhang Jiuming yang berwajah pucat akhirnya berhasil mempertahankan nyawanya. Namun, dia terluka parah. Bahkan dengan kekayaan alam, bahkan obat terbaik pun tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Selain itu, kurang lebih akan ada luka tersembunyi. Mungkin tidak ada yang bisa dilihat di permukaan, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dalam pertempuran di masa depan, kekuatan lengannya setidaknya akan berkurang satu tingkat. Sekitarnya sunyi. Baru ketika Zhang Jiuming mengaku kalah barulah banyak orang mulai berdiskusi. Murid-murid dari Sekte Lunar secara alami senang. Orang harus tahu bahwa Zhang Jiuming telah menekan Sekte Bulan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa menentang Zhang Jiuming. Sekarang, dia benar-benar menang. Meskipun Zhang Jiuming terluka parah, sudah ada beberapa yang terluka parah sebelumnya, jadi cedera ini masuk akal. Selain itu, itu disebabkan oleh binatang iblis. Zhang Jiuming dan Patriark Sikong menghabiskan begitu banyak usaha dan tidak ragu untuk melukai beberapa orang, tetapi pada akhirnya, mereka menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Banyak orang sangat ingin tahu tentang binatang iblis kecil Kincuan. Mereka semua sangat iri, betapa bagusnya memiliki binatang iblis seperti itu. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Tiga binatang buas, dan binatang kecil yang cantik itu entah berapa kali lebih kuat dari binatang buas itu, kata seorang tetua dengan kaget. Penatuasin, Anda mengatakan bahwa pemuda ini memiliki tiga harta karun. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Penatuasin? Tidak hanya dia memiliki tiga binatang harta karun, tetapi binatang kecil yang cantik itu entah berapa kali lebih kuat dari binatang harta karun itu. 1573 Ekspresi Patriark Sikong sangat jelek. Bahkan Zhang Jiuming bukan tandingannya. Kincuan sangat tenang. Tanpa bayi naga, dia mungkin tidak akan bisa melakukan apapun pada Zhang Jiuming. Namun, bahkan jika Kincuan tidak terkalahkan dalam pertempuran, pada dasarnya mustahil baginya untuk mengalahkan Zhang Jiuming. Namun, itu berbeda dengan beberapa binatang iblis lainnya. Kincuan bisa dengan mudah mengalahkan Zhang Jiuming. N, itu masih relatif mudah. Sekarang kekuatannya telah meningkat ke tingkat setengah surgawi, dia memiliki kemampuan untuk menggunakan binatang iblisnya. Misalnya, anggur naga emas, tangan yin yang agung, segel naga ilahi, segel pengikat cahaya Buddha, penindasan lima elemen, penjara lima elemen. Kincuan mengalahkan Zhang Jiuming, dan turnamen generasi muda ini dapat dianggap telah berakhir. Cedera Zhang Jiuming sangat serius. Seorang dokter dengan cepat merawat lukanya, tetapi jika dia ingin benar-benar pulih, dia membutuhkan harta alam. Lagi pula, lengan yang dipotong oleh bayi naga memiliki tulang dan kepala yang telah hancur dan menghilang. Misalnya, dia membutuhkan pil yang dapat menumbuhkan kembali daging dan tulang, atau harta karun alami untuk pulih karena dia perlu memperbaiki sebagian tendon, saraf, dan tulangnya. Turnamen hari ini berakhir di sini. Besok dan lusa sebagian besar adalah perdebatan antara pria parubaya dan pria tua itu. Namun, itu sebenarnya hanya formalitas, dan acara utamanya adalah interaksi antar generasi muda. Lagi pula, level pria parubaya dan pria tua itu tidak banyak berubah, bahkan jika mereka tidak bersaing. Generasi muda berbeda, dalam satu setengah tahun, atau bahkan dua atau tiga bulan, mungkin ada perubahan besar. Apalagi sparing semacam ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan generasi muda. Setelah turnamen, tetua agung dan yang lainnya pergi bersama Kincuan. Kincuan tahu bahwa sesuatu mungkin terjadi. Dia juga tahu bahwa penampilannya terlalu mempesona, dan tentu saja tahu bahwa beberapa orang pasti akan mengincarnya dan tidak mengizinkannya untuk terus berkembang seperti ini. Sebenarnya, dia ingin memberi tahu mereka bahwa dia tidak tertarik pada barang-barang mereka, tetapi dia tahu bahwa mereka pasti tidak akan mempercayainya. Kincuan, mungkin ada masalah. Penatua memandang Kincuan. Siapa ini? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Grand Elder melihat ekspresi santai Kincuan, dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Ini bukan sekte bulan, tapi sekte matahari. Oh, Kincuan juga sangat penasaran. Pemimpin agama matahari terkenal melindungi murid-muridnya. Karena kamu telah menyakiti Zhang Jiuming, dia pasti akan datang mencarimu secara pribadi. Tetua agung berkata, Keterlaluan, Kincuan bertanya. Orang lain tidak bisa tidak masuk akal, tetapi hanya dia yang bisa. Apalagi dia tidak memiliki kekurangan. Satu-satunya adalah dia melindungi anak-anaknya. Faktanya, banyak orang tidak berpikir bahwa ini adalah kekurangan. Jika luka Zhang Jiuming tidak serius, tidak apa-apa, tapi kali ini, lukanya sangat serius. Ayahnya pasti akan datang mencarimu. Penatua agung mengerutkan kening. Yang paling ditakuti Kincuan adalah serangan dari generasi sebelumnya. Pemimpin agama surya pasti orang tua. Meskipun dia mungkin tidak berada pada level yang sama dengan leluhur lama, dia jelas bukan seseorang yang bisa dihadapi Kincuan saat ini. Kincuan, kamu hanya dapat menemukan satu orang untuk membantumu sekarang. Namun, aku tidak tahu apakah orang itu akan membantumu, kata tetua agung. Kincuan tertegun. Siapa? Tuan Sektenyonya. Tetua agung berkata. Kincuan tercengang. Tuan Sektenyonya. Iya, dia saat ini dalam keadaan setengah gila. Beberapa dekade yang lalu, bayi laki-lakinya meninggal. Dia tidak tahan pukulan dan terpisah dari Master Sekte. Namun, dia tidak membiarkan Master Sekte menemukan wanita lain, jadi dia memiliki anak haram, Naga Hitam. Ini juga alasan mengapa dia tidak berani mengumumkannya. Jika Nyonya Sekte Guru mengetahuinya, dia mungkin akan membunuh Naga Hitam, kata tetua agung. Apakah Master Sekte Nyonya ini sangat kuat? Kincuan bertanya. Iya, sangat kuat. Yang paling penting adalah dia gila. Bahkan pemimpin agama surya tidak berani memprovokasi dia, kata tetua agung. Gila, lalu haruskah aku pergi? Kincuan mengerutkan kening. Sebenarnya dia tidak gila, hanya saja tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dia suka menyendiri dan pendiam. Selain pembantu yang mengurus kesehariannya, dia tidak melihat siapapun, kata tetua agung. Bolehkah aku menemuinya jika aku pergi? Kincuan bertanya dengan ragu. Iya, tapi itu berbahaya. Namun, temperamenmu sangat bagus. Mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Kamu bisa mencobanya, kata tetua agung sambil tersenyum. Kincuan tidak mengerti, tetapi karena penatua agung berkata demikian, dia memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Karakter The Great Elder masih sangat mengagumkan bagi Kincuan. Keesokan harinya, Kincuan pergi ke halaman kecil di Sekte Bulan. Master Sekte Madam dan Master Sekte hanya dipisahkan oleh sebuah gelar. Ada rumah besar di sini yang tidak berpenghuni. Itu dingin dan sunyi. Jika bukan karena fakta bahwa tempat ini sangat bersih, orang pasti akan merasa bahwa itu sunyi dan tidak berpenghuni. Itu sangat teduh. Ada dua murid yang menjaga di sini. Namun, mereka saat ini minum dan makan daging. Para penjaga di sini bergiliran menjaga orang lain masuk dan mengganggu Tuan Sekte Nyonya. Atau lebih tepatnya, mereka takut bahwa mereka akan dibunuh oleh Master Sekte Madam. Seiring waktu berlalu, semua orang tahu bahwa mereka tidak bisa masuk. Namun, mereka bergantian menjaga di sini. Jadi, menjaga di sini menjadi pekerjaan yang bagus. Mereka bisa makan, minum, dan tidur di sini. Kemunculan Kincuan menyebabkan kedua murid muda itu tertegun. Kakak Kin. Kincuan tahu bahwa mereka mengenalinya. Dia tersenyum dan menganggu. Aku akan masuk. Berpura-puralah kamu tidak melihatku. Kakak Kin, berbahaya di dalam. Tugas mereka adalah memperingatkan mereka yang masuk. Aku tahu. Aku ke sini atas perintah. Kincuan menepuk pundak mereka dan berjalan masuk. Lingkungan di sini sangat bagus. Namun, itu agak terlalu sepi. Ada banyak pohon tinggi, dan itu keren. Dia berjalan jauh ke pintu masuk sebuah halaman kecil. Namun, dia dihentikan oleh seorang pelayan di pintu masuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Kincuan memandangi pelayan ini. Dia adalah seorang wanita parubaya. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi dia memiliki sikap yang sangat mengesankan. Saya ingin melihat nyonya, kata Kincuan. Nyonya tidak ingin melihat siapapun. Kembali, kata pelayan itu. Saya tidak punya niat buruk. Saya hanya punya urusan dengan nyonya, kata Kincuan. Siapa yang memintamu datang? Pelayan itu mengerutkan kening saat dia melihat Kincuan. Penatua hebat. Kincuan berpikir sejenak dan berkata. Pelayan itu menunggu sebentar dan berkata, Tunggu sebentar, aku akan pergi menanyakanmu. Kincuan mengangguk. Dia bertanya pada istri pemimpin sekte. Kalau tidak, akan sangat berbahaya untuk masuk dengan gegabuh. Jika dia memperoleh persetujuan istri pemimpin sekte, setidaknya nyawanya tidak akan berada dalam bahaya. Inilah yang dikatakan Penatua agung kepadanya. Tidak lama kemudian, pelayan itu keluar. Masuk. Jangan marah pada nyonya. Kincuan mengangguk dan berterima kasih padanya. Awalnya, dia mengira itu akan sangat merepotkan. Dia tidak berharap itu menjadi begitu halus. Dia masuk. Ini adalah rumah yang sangat besar. Itu tidak bisa dilihat dari luar, tetapi setelah masuk, dia menemukannya. Gunung palsu, air mengalir, jembatan kecil, pavilion, hutan bambu, bunga, pohon. Saat Kincuan masuk, dia melihat istri pemimpin sekte. Saat ini, dia sedang berdiri di pavilion di atas kolam, memandangi ikan di dalam kolam. 1574. Kincuan memandang nyonya pemimpin sekte, dan perlahan berjalan. Saat dia mendekat, wanita itu sepertinya merasakan kedatangan Kincuan, dan perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sedikit pucat tapi luar biasa cantik. Namun, ada sedikit kesuraman di matanya. Mereka redup, dan meskipun sangat indah, mereka kurang memiliki keaktifan dan vitalitas. Ada perasaan acuh-ta'acuh dan acuh-ta'acuh. Dia memandang Kincuan, dan tidak berbicara. Dia hanya menatap Kincuan. Murid sekte lunar Kincuan menyapa nyonya. Kincuan membungku. Wanita itu tidak berbicara, dan masih menatap Kincuan, dan Kincuan juga menatapnya. Kincuan ingin tahu apakah wanita ini benar-benar gila, atau apakah ada penyakit lain. Dengan tampilan ini, dia benar-benar melihat beberapa hal. Dia telah membangkitkan kemampuan ini ketika dia sedih sampai batas tertentu. Itu adalah kesedihan dari tujuh emosi dan enam keinginan. Kemampuan miliknya ini sangat menakutkan. Itu bisa membawa kesedihan bagi orang lain. Ketika orang sedih, mereka sangat lemah. Padahal, pada saat itu, pikiran mereka akan berbeda dari biasanya. Misalnya, mereka akan bunuh diri. Bahkan jika tidak, itu akan mempengaruhi kekuatan pertempuran mereka. Orang yang sedih akan bereaksi lambat, dan tubuh mereka akan lemah. Ini mungkin aspek yang menakutkan dari Nyonya pemimpin sekte. Apalagi sepasang mata ini bisa membawa aura kematian. Nyonya patriark ini tidak sederhana, sangat tidak sederhana. Kincuan berdiri di sana dengan hormat. Dia tidak gila, tapi bencana yang datang dengan peluang besar. Dikatakan bahwa keberuntungan dan kemalangan saling bergantung. Ketika Nyonya pemimpin sekte putus asa, dia memperoleh kemampuan ini. Namun, kesedihan lebih dulu menyakiti orang lain, dan kesempatan besar ini sendiri berbahaya bagi tubuh, jiwa, dan pikiran. Itu melukai lautan kesadarannya. Itu tidak terlalu berat, tapi juga tidak terlalu ringan. Apa urusanmu denganku? Tanya Nyonya pemimpin sekte. Suaranya sepertinya tidak mengandung emosi manusia. Itu acuh tak acuh, dan ada perasaan yang tak terlukiskan. Suaranya sangat menyenangkan, tetapi membuat orang merasa tidak nyaman dan tidak nyaman. Saya ingin meminta bantuan Nyonya, kata Kincuan. Saya tidak peduli lagi dengan urusan duniawi, kata wanita itu. Pemimpin sekte matahari ingin berurusan denganku. Hanya Nyonya yang bisa membantuku sekarang, kata Kincuan. Kenapa aku harus membantumu? Wanita itu memandang Kincuan. Nyonya, saya adalah murid dari sekte bulan. Terus, kata wanita itu. Kincuan tahu bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu, pihak lain tidak akan membantunya. Saya dapat membantu Anda menyembuhkan lautan kesadaran Anda, kata Kincuan. Kali ini, wanita itu memandang Kincuan dengan serius. Karena lautan kesadarannya terluka, setiap kali berkobar, itu lebih buruk daripada kematian. Itu adalah rasa sakit yang masuk jauh ke dalam jiwanya. Apakah kamu tahu konsekuensi berbohong padaku? Nyonya bertanya pada Kincuan. Aku tidak pernah berbohong, kata Kincuan. Baiklah, tetapi kamu harus menunjukkan kepadaku bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkanku. Kata Nyonya itu. Kincuan mengangguk. Aku bisa menyembuhkan Nyonya sekarang. Nyonya tercengang. Cedera lautan kesadaran semacam ini sangat menyusahkan. Dokter biasa tidak bisa mengobatinya sama sekali. Hanya orang dengan kemampuan khusus yang dapat membantu memperbaiki lautan kesadaran. Kincuan memiliki sembilan naga dewa, jiwa naga, dan jalan semua makhluk hidup, jadi tidak sulit. Kompetisi seni bela diri masih berlangsung di luar, dan itu akan berlangsung selama dua hari. Kincuan membantu Nyonya memperbaiki lautan kesadarannya. Dua jam kemudian, Kincuan mencabut jarumnya. Kincuan pergi. Nyonya secara alami menyetujui permintaan Kincuan. Jika pemimpin Sekte Matahari datang, dia akan membantu Kincuan. Hari terakhir. Hari ini adalah hari terakhir kompetisi pencak silat. Namun, seseorang datang hari ini. Pemimpin Sekte Matahari, Zhang Yangzi. Dia adalah ayah Zhang Jiuming dan pemimpin Sekte Matahari. Dia tampak seperti lelaki tua kecil kuno dengan sosok kecil. Ini membuat Kincuan bertanya-tanya apakah Zhang Jiuming adalah putra kandungnya. Begitu dia masuk, dia berteriak, itu Kincuan, keluar. Grand Elder menguatkan dirinya dan keluar untuk menyambut Zhang Yangzi. Pemimpin Zhang, kenapa kamu di sini? Sungguh tamu yang langka. Serahkan Kincuan, aku ingin memotong salah satu lengannya. Zhang Yangzi melihat sekeliling. Kekuatan Zhang Yangzi sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika dia benar-benar ingin memotong lengan Kincuan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pemimpin Zhang, mari kita bicarakan. Jangan gelisah. Penatua Agung tersenyum. Jangan, aku tidak punya waktu. Apakah kamu tidak tahu aturanku? Kamu berani menyakiti Jiuming dengan sangat buruk. Sebagai seorang ayah, jika aku tidak melakukan apa-apa, bukankah itu sia-sia? Zhang Yangzi berteriak. Dia masih anak tiga tahun. Akankah dia tumbuh dewasa jika kamu melindunginya seperti ini? Suara dingin terdengar. Itu adalah istri pemimpin. Banyak orang tercengang. Istri pemimpin telah keluar. Zhang Yangzi awalnya sangat arogan dan mendominasi, tetapi setelah melihat istri pemimpin, dia secara naluriah gemetar. Ini adalah Sekte Bulan, di mana kamu membuat keributan di sini. Sekte Bulan dan Sekte Matahari adalah saudara, jadi apa yang kamu lakukan? Apakah kamu malu? Cedera tidak dapat dihindari dalam seni bela diri, dan semua orang bertindak seperti ini. Apakah masih layak? Kata istri pemimpin dengan tenang. Jika orang lain mengatakan ini kepada Zhang Yangzi, dia pasti tidak akan mendengarkan. Namun, sejak istri pemimpin mengatakannya, Zhang Yangzi tidak berani bertengkar dengan istri pemimpin. Namun, jika dia berhenti seperti ini, akan sangat memalukan. Kapan Nyonya mulai mengatur urusan Sekte Bulan? Mungkinkah kincuan ini terkait dengan Nyonya? Jika ya, saya akan segera pergi, kata Zhang Yangzi sambil mencipir. Dia adalah murid dari Sekte Lunar kita. Hahaha, Nyonya, pernahkah Anda peduli dengan Sekte Bulan dalam beberapa dekade terakhir? Anda sangat tidak normal hari ini. Saya tidak berpikir dia hanya murid dari Sekte Bulan. Yang lain mengatakan bahwa saya melindungi anak-anak saya, tapi saya pikir Anda bahkan lebih protektif terhadap anak-anak Anda daripada saya. Zhang Yangzi tertawa keras. Istri pemimpin mengerutkan kening, ekspresinya gelap seperti air. Yang paling dia derita adalah kematian putranya, dan sekarang kata-kata Zhang Yangzi seperti jarum yang menusuk ke dalam hatinya. Saat ini, banyak orang di sekitar mereka yang menghela nafas dan berdiskusi. Beberapa orang bahkan ingin melihat apakah kincuan terlihat seperti istri pemimpin. Bagus sekali, Zhang Yangzi, mari kita lihat siapa yang lebih kuat hari ini. Setelah mengatakan ini, istri pemimpin menyerang Zhang Yangzi. Zhang Yangzi tersenyum pahit. Dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pertempuran itu sangat sengit. Telapak yin air surgawi istri pemimpin tidak ada habisnya. Sementara itu, Zhang Yangzi bertarung dengan tinju api yang li sejati. Namun, jelas bahwa istri pemimpin lebih unggul. Kincuan memandangi dua orang yang berkelahi. Kekuatan mereka pasti melampaui alam setengah langit. Itu semacam ledakan yang tak terlihat. Itu sangat kosong, dan itu membuka mata bagi kincuan. Kekuatan ilahi dari daus surgawi terkandung di dalamnya, dan tingkat kultifasinya lebih tinggi. Kincuan dapat melihat bahwa kekuatannya yang menakutkan sangat mengejutkan. Tiba-tiba, istri pemimpin meninju, dan abu-abu kematian menyebar, langsung menyelimuti Zhang Yangzi. Itu adalah kesedihan dari tujuh emosi dan enam keinginan. Wajah Zhang Yangzi memucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Semacam kesuraman dan kesedihan berlama-lama di hatinya. Dia bahkan merasa tidak ada yang tersisa dalam hidup, dan apa gunanya hidup. yang meninggal karena kegembiraan dan tawa. Karena itu, semuanya harus dilakukan dalam jumlah sedang. Melangkah terlalu jauh akan menyebabkan kerugian. Ini terutama berlaku untuk kesedihan dan rasa sakit. Kekuatan tempur Zhang Yangzi saat ini telah turun terlalu banyak. Istri Master Sekte dengan mudah menekannya. Saya mengaku kalah. Bagaimanapun, Zhang Yangzi adalah Master Sekte dari Sekte Surya. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia juga sudah lama hidup dan mengerti segalanya. Karena itu, dia sangat riang. Istri Master Sekte tidak memaksanya lagi. Dengan demikian, masalah tersebut dibiarkan tidak terselesaikan, dan pertemuan seni bela diri dapat dianggap telah berakhir. Orang yang paling tidak bahagia tentu saja adalah Master Klan Sikong. Klan Sikong tidak pernah bermimpi bahwa Istri Master Sekte akan muncul. Istri Master Sekte dan Master Sekte sebenarnya telah ada dalam nama selama bertahun-tahun. Ini juga alasan mengapa Klan Sikong berani menjadi begitu sombong. Namun, mereka tidak berani menyentuh garis bawah, jadi mereka sendiri tidak menjadi Master Sekte. Sekarang Istri Master Sekte tiba-tiba muncul dan bahkan membela kincuan, dia benar-benar tidak mengerti. Orang-orang dari Sekte Surya kembali. Istri Master Sekte juga kembali ke kediamannya, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Dan kincuan akhirnya selamat dari krisis ini, menyebabkan beberapa orang menahan diri untuk sementara. Mereka tidak berani menargetkan kincuan secara membabi buta. Lagi pula, Zhang Jiuming dan putranya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jika Klan Sikong ingin berurusan dengan kincuan, mereka harus meminta leluhur tua untuk melakukannya. Namun, bahkan jika Master Klan Sikong meminjamkan beberapa nyali lagi, dia tidak akan berani meminta leluhur tua untuk menangani masalah ini. Hari-hari itu damai. Hari ini, kincuan tiba-tiba ingin bertemu seseorang. Dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Gletser Dunia Bawah Utara. Mantan dekan Institut Surga Kilindivine. Rumahnya berada di Istana Jiuk Suantai Yun. Dia tidak tahu apakah dia masih di sana. Kincuan menggunakan seni mencari naga untuk merasakannya, dan senyuman muncul di wajahnya. Adapun di mana dia berada, seni mencari naga dapat menentukan perkiraan lokasinya. Jika terlalu jauh, maka itu tidak akan akurat. Selama itu adalah tempat yang pernah dikunjungi kincuan dan ada seseorang yang sangat dekat dengannya, maka dia bisa merasakannya. Ini juga bagian yang menakutkan dari seni mencari naga. Sekarang, sangat nyaman untuk pergi kemana saja dan membuka gerbang surga. Sekarang, juga sangat nyaman untuk membuka gerbang surga. Gerbang surga dapat diubah sesuka hati, tidak seperti sebelumnya, di mana gerbang surga tidak dapat diubah. Kincuan langsung pergi ke sekitar Jiuk Suantai Supreme Cloud Palace. Kincuan tidak pernah melupakan wanita ini, tetapi karena situasi khusus dan banyak alasan, dia tidak pernah bisa melihatnya. Sekarang sudah nyaman, dia bisa pergi dan melihatnya. Tidak peduli apa hasilnya, dia harus pergi dan menemuinya. Semuanya akrab, tetapi juga sangat aneh. Kincuan bahkan tidak tahu kapan terakhir kali dia melihat Dark North Glacier. Sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Waktu bisa mengubah segalanya. Kincuan sebenarnya sangat gugup. Dia tidak yakin apakah Dark North Glacier masih mengingatnya. Tidak peduli seberapa dekat mereka, mereka tidak dapat menahan pencucian waktu. Suasana hati Kincuan saat ini tidak jelas. Dia menyukai Dark North Glacier. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih memikirkannya. Tapi apa artinya dia tidak datang menemuinya selama bertahun-tahun. Jika dia sangat menyukainya, dia pasti tidak akan datang menemuinya selama bertahun-tahun. Dengan hati yang rumit, dia berjalan ke pintu masuk Jiuk Suantai Supreme Cloud Palace. Dia dihentikan. Jiuk Suantai Supreme Cloud Palace adalah sebuah sekte. Dan sekte besar. Ini Jiuk Suantai Supreme Cloud Palace. Bolehkah saya bertanya bisnis apa yang Anda miliki? Penjaga menghentikan Kincuan. Saya sedang mencari Glacier Dark North, kata Kincuan. Oh, Anda mencari Master Sekte kami. Penjaga itu tercengang. Butuh beberapa saat baginya untuk mengingat bahwa ini adalah nama Master Sekte mereka. Ya. Apakah kamu punya kenang-kenangan? Tanya penjaga itu. Kamu bilang namaku Kincuan, kata Kincuan. Penjaga itu memikirkannya. Mungkin Kincuan berbeda dari yang lain. Aura alaminya anggun dan jernih. Dengan dua helai rambut perak dan gumpalan aura langit, tidak ada yang berani meremehkannya. Kincuan menunggu di sini. Tidak lama kemudian, penjaga itu kembali. Master Sekte ingin kamu masuk. Kata penjaga itu. Penjaga memimpin jalan. Untuk beberapa alasan, Kincuan merasa sedikit sedih. Karena Glacier Dark North tidak keluar, Kincuan berpikir bahwa dia akan keluar untuk menerimanya. Tapi dia tidak melakukannya. Kincuan tidak memiliki emosi apapun. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Mungkin karena sudah lama berlalu, atau mungkin dia punya orang lain yang disukainya. Misalnya dia menikah. Begitu saja, mereka tiba di halaman yang agak familiar. Ada beberapa kenangan di sini, dan Kincuan masih mengingatnya dengan jelas. Tuan, tolong. Penjaga itu tidak mengikutinya masuk. Kincuan menganggup pada penjaga itu, dan penjaga itu pergi. Kincuan berjalan ke halaman. Dia melihat Dark North Glacier. Penampilannya masih sangat dunia lain. Hidungnya seperti ukiran surgawi, dan mulutnya indah tak terlukiskan. Rambutnya yang seperti air terjun berwarna hitam dan berkilau, dan kulitnya yang seputih salju dan lembut seperti batu giyok salju yang paling indah. Dia memiliki jejak kilau ilahi, dan tubuh ramping serta matanya yang indah seperti kebijaksanaan langit dan bumi. Energi spiritual mengelilinginya, dan dia tak tertandingi. Fisik tulang giyok dewa air. Dia sepertinya kehilangan berat badan, atau mungkin itu perasaan Kincuan. Dia kurus. Setelah Kincuan melihatnya, Dark North Glacier juga melihat Kincuan. Sebelumnya, Kincuan sangat bersemangat, tapi sekarang, entah kenapa, sepertinya ada penghalang yang tak terlukiskan di antara mereka berdua. Waktu benar-benar bisa mengubah segalanya. Kincuan bahkan merasakan jejak aura asing dari Dark North Glacier. Segala sesuatu di dunia akan berubah, dan orang-orang tetap sama. Selain itu, mereka tidak bertemu satu sama lain selama satu atau dua dekade. Kincuan ingin menyapanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana memanggilnya. Dia menahan diri. Saat itu, mereka sangat dekat sehingga mereka bisa saling memanggil sayang, sayang. Tapi sekarang, dia tidak tahu bagaimana cara memanggilnya. Anda di sini. Glacier Dark North mengungkapkan senyuman dan berjalan menuju Kincuan. Senyum ini membuat Kincuan merasa sangat asing. Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu, ketika dia pertama kali bertemu dengannya di Celestial Kilin Divine Institute. Kincuan linglung. Ketika dia sadar kembali, dia tersenyum dan berkata, Aku datang untuk menemuimu. Apa kabar? Aku sangat baik. Bagaimana denganmu? Dark North Glacier memandang Kincuan. Matanya tidak pernah meninggalkan Kincuan. N. Aku juga sangat baik. Kincuan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Apa yang terjadi dengan rambutmu? Dark North Glacier memandangi dua helai rambut putih Kincuan dan bertanya. Baru saja berkultivasi, tidak apa-apa sekarang. Terkadang, saat perasaan berubah, ada banyak hal yang tidak bisa ditanyakan. Aku sudah lama tidak kesini. Bahwa aku berkeliling, aku merasa tempat ini asing. Kincuan melihat sekeliling dan berkata, Baiklah, Dark North Glacier mengangguk. 1576. Tapi itu tidak terasa. Kincuan bahkan berpikir bahwa jika dia memeluknya saat dia melihatnya, akan seperti apa sekarang? Apakah kamu masih sendirian? Kincuan bertanya dengan lembut. Gletser Beiming sedikit bergetar. Meski sangat kecil, Kincuan masih bisa melihatnya. N. Gletser Beiming menjawab dengan lembut. Mendengar jawaban ini, Kincuan berhenti dan memandangnya. Dia tidak tahu apakah dia senang atau sedih, tetapi dia merasa bahagia. Beiming Glacier sedikit menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Kincuan sedang menatapnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Gletser Beiming mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan dengan tatapan rumit. Maaf, aku sudah lama tidak menemuimu. Kincuan menghela nafas. Gletser Beiming menghela nafas dalam hatinya. Permintaan maaf Kincuan membuatnya merasa bahwa mereka berdua benar-benar tidak berpengalaman. Kamu pernah mengatakan kepadaku untuk tidak meminta maaf, dan kamu mengatakannya hari ini. Gletser Beiming masih menatap Kincuan tanpa berkedip. Karena kita benar-benar orang asing. Kincuan berkata dengan lembut. Iya, penjaga memberitahu saya bahwa ada seseorang bernama Kincuan. Saya pikir itu adalah seseorang dengan nama yang sama, jadi saya tidak berani keluar. Saya takut orang yang saya lihat bukan Anda. Ketika Anda datang ke sini dan saya melihat Anda, saya tidak melihat yang saya kenal. Gletser Beiming seperti bunga tertiup angin, diambang jatuh. Kincuan maju selangkah dan hampir menyentuh Beiming Glacier. Gletser Beiming mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan memaksakan diri. Kincuan, aku tidak pernah menyalahkanmu karena tidak datang menemuiku. Aku tahu kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak pernah memikirkannya seperti itu. Aku telah memikirkan banyak cara untuk bertemu denganmu, tapi aku tidak pernah memikirkan kenapa bisa seperti ini. Kincuan, aku tidak bisa merasakan cinta darimu. Beiming Bincuan tersenyum, tapi air mata jatuh dari matanya. Mereka seperti mutiara dengan tali yang putus. Hati Kincuan sakit, dia membantunya menyeka air matanya, tetapi semakin dia menyeka, semakin banyak air mata yang keluar. Hal terindah tentang pria dan wanita adalah perasaan mereka. Kincuan tidak tahu mengapa seperti ini. Bukannya dia tidak memilikinya di dalam hatinya. Gletser Beiming menempati tempat yang sangat penting di hati Kincuan. Aku tidak pernah melupakanmu. Aku hanya berpikir kamu tidak menyukaiku lagi. Karena aku menyukaimu, aku akan menghormati semua keputusanmu. Kata Kincuan dengan senyum pahit. Kincuan memeluknya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Terkadang, kata-kata tidak perlu diucapkan. Semakin banyak mereka berbicara, semakin buruk jadinya. Karena itu, lebih baik berbicara tentang tindakan praktis. Kincuan menciumnya dan membawanya ke sebuah ruangan. Gletser Beiming tidak menghentikannya, tetapi tubuhnya sedikit bergetar, menandakan bahwa dia sangat gugup. Saat ini, Kincuan tahu bahwa dia harus memastikan hubungan di antara mereka. Kalau tidak, dia akan merasa kasihan padanya, karena dia berkata bahwa dia hanya akan menikah dengannya dalam hidup ini. Karena itu masalahnya, Kincuan datang untuk menikahinya kali ini. Lilin merah bergoyang, dan seindah bunga. Kincuan mencium setiap inci kulitnya dengan lembut. Kulitnya sehalus batu giyok, dan dia halus dan harum. Itu indah dan menawan. Manik giyok merah berdiri di puncak gunung giyok putih, memancarkan daya tarik yang fatal. Semuanya menyatu secara alami, dan mereka perlahan bergabung menjadi satu. Itu seperti sebuah lagu, dan itu seperti isak tangis. Perpaduan yin dan yang, jalan langit dan bumi. Ledakan. Kincuan menerobos ke tahap dua dari tahap setengah surgawi. Kultivasi Beiming Glacier juga berhasil menembus, dan itu merupakan terobosan besar. Namun, itu hanya sesaat, karena batasan geografis jadi terbatas. Itu tenang. Kincuan menatap wanita di pelukannya. Glacier Beiming dengan malu-malu bersarang di pelukan Kincuan. Dia masih merasa seperti berada dalam mimpi, dan dia telah menjadi wanitanya begitu saja. Kincuan merasa kasihan padanya, dan dia memeluknya dengan menyedihkan. Hati mereka saling menempel, dan mereka bisa merasakan detak jantung satu sama lain. Keduanya tidak bangun sampai hari sudah gelap. Terkadang, mereka hanya berjarak satu langkah dari satu sama lain. Tuhan menciptakan pria dan wanita, dan mereka memiliki kekuatan magis, dan pertukaran magis dan harmoni yin dan yang, baik secara fisik maupun spiritual. Sekarang, Kincuan menemukan bahwa mereka berdua telah mendapatkan kembali perasaan yang mereka miliki sebelumnya. Kincuan memeluknya, menciumnya, dan membawanya keluar. Jalan-jalan di pasar malam. Glacier Beiming sangat senang, dan dia berjalan-jalan di jalan. Kincuan memandang Glacier Beiming saat ini. Jika bukan karena keterasingan, dia tidak tahu kapan dia benar-benar bisa menembus lapisan hubungan ini setelah bertahun-tahun. Itu sebabnya kemalangan bisa menjadi berkah tersembunyi. Keesokan harinya, Kincuan dan Beiming Glacier pergi menemui orang tua Beiming Glacier untuk membahas tanggal pernikahan. Kincuan pernah melamar orang tua Beiming Glacier. Orang tua Glacier Beiming tahu bahwa putri mereka selalu menunggu Kincuan, dan mereka juga sangat puas dengan Kincuan. Saat itu, juga karena batu penghubung hati dia mengetahui tentang latar belakang Beiming Glacier, dan kemudian membawanya ke istana Jiuksuan Taeyun untuk menyelamatkan orang tuanya. Tanggal pernikahan di pertengahan bulan ini, Kincuan masih punya teman di sini, tetapi mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ning Shaoxing, Wang Su, Yu Hong. Ketika mereka melihat Kincuan, mereka secara alami sangat bersemangat dan minum bersama. Mengetahui bahwa Kincuan akan menikahi Glacier Beiming, mereka tentu saja sangat bahagia dan memberi selamat padanya. Keluarga Wang, keluarga Ning, dan keluarga Anda semuanya sangat dekat dengan istana Jiuksuan Taeyun. Yu Hong dan Beiming Glacier juga tetap berhubungan, dan mereka berempat bahkan sesekali bertemu. Kincuan juga sangat senang melihat mereka. Terkadang, teman hanyalah teman murni, setidaknya untuk Kincuan. Dia sangat senang melihat mereka, dan itu adalah perasaan yang tidak bisa digantikan oleh banyak hal. Pernikahan Beiming Glacier secara alami sangat meriah. Hampir banyak pasukan utama kota Jiuksuan dan daerah itu datang tanpa diundang. Pernikahan berjalan sangat lancar. Orang-orang di sini tahu seberapa besar keributan yang disebabkan Kincuan di sini saat itu. Saat itu, keluarga Zhong, Zhong Lichi, Sekte Tiga Langit, Bai Zia. Setelah pernikahan, Kincuan tinggal di sini, hidup bahagia sebagai pasangan suami istri dengan Beiming Glacier. Tiga bulan Setelah tiga bulan, Kincuan pergi. Dalam dua bulan ini, Kincuan menemukan waktu untuk pulang sekali, dan juga pergi menemui Cheng Cheng, Yuan Su, Mu Yu, dan yang lainnya. Kembali ke Lunar Sek di Turilam City. Segera, Jin Xiu datang, dan ekspresinya sangat buruk. Kincuan tertegun. Apa yang salah? Yao kecil ditangkap, kata Jin Xiu. Kincuan tercengang, dan segera menggunakan teknik pencarian naga, tetapi yang mengejutkan Kincuan adalah bahwa teknik pencarian naganya hanya dapat mengetahui secara kasar bahwa itu ada di utara, tetapi tidak dapat memastikan lokasi tepatnya. Kapan itu terjadi? Katakan padaku dengan cepat, kata Kincuan buru-buru. Yao kecil pergi untuk menjalankan misi, tetapi semua orang kembali, tetapi dia tidak melakukannya. Sudah lebih dari sehari, kata Jin Xiu. Misi apa ini? Dan siapa yang mengeluarkannya? Kincuan bertanya. Itu hanya misi biasa untuk melawan bandit. Pada saat ini, seorang murid berjalan mendekat. Kakak Kin, ada surat untukmu. Kincuan mengambilnya, membukanya, dan tertegun. Hanya ada satu kalimat. Jika Anda ingin menemukan Yao kecil, pergilah ke Sekte Setan Ular Langit. Di mana Sekte Setan Ular Langit? Kincuan memandang Jin Xiu dan bertanya. 1577. Ekspresi Jin Xiu berubah. Sekte Iblis Ular Langit. Kincuan tertegun. Kamu tahu Sekte Setan Ular Langit ini? Ekspresi Jin Xiu jelek. Sky Snucked Demon Sekte adalah Sekte Setan di utara. Meskipun mereka bukan penguasa suatu wilayah, Lunar Sekte dan keluarga Tai yang bersama-sama tidak mampu menyinggung mereka. Kincuan juga mengerutkan kening. Sky Snucked Demon Sekte memupuk teknik jahat dan menyerap energi esensi. Yao kecil ditangkap oleh mereka dan dalam bahaya, kata Jin Xiu dengan cemas. Kincuan memikirkan fisik Little Yao. Apakah karena ini dia ditangkap oleh Sekte Setan Ular Langit? Tidak. Sangat cepat, Kincuan menolak ide ini. Lagi pula, alasan mengapa Leser Demons ditangkap adalah karena mereka ingin berurusan dengannya. Kincuan masih harus pergi ke Sekte Setan Ular Langit. Jin Xiu ingin pergi dengan Kincuan, tapi Kincuan tidak mengizinkannya. Rumah keluarga Sikong. Ayah, Kincuan sudah kembali, kata Sikong Zuo sambil berjalan ke kamar ayahnya. Apakah kamu menerima surat itu? Kata kepala keluarga Sikong. Ya. Apakah dia melakukan sesuatu? Kepala keluarga Sikong bertanya. Dia memutuskan untuk pergi ke Sekte Setan Ular Langit. Sikong Zuo berkata dengan penuh semangat. Keluarga Sikong ingin membunuh Kincuan dengan cepat, tetapi mereka tidak dapat melakukannya lagi, jadi kali ini, mereka menggunakan metode pembunuhan yang lebih berbahaya dengan pisau pinjaman. Tuan muda dari Sekte Setan Ular Langit dilahirkan untuk menjadi penuh nafsu. Teknik kultifasinya juga merupakan teknik kultifasi ganda. Ketika kepala keluarga Sikong melihat Xiao Yao, dia ingin memberikannya kepadanya sehingga dia bisa membantunya menyingkirkan Kincuan. Tetapi ketika dia melihat bahwa Yao kecil dan Kincuan sangat dekat dan saling memanggil saudara laki-laki dan perempuan, sebuah rencana muncul di benaknya. Di Sekte Siluman Ular Langit, ada mata-mata untuk kepala keluarga Sikong. Selain itu, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan muda Sekte Ular Langit. Atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa Tuan muda Sekte Ular Langit adalah salah satu antek yang lebih disukai. Lagipula, Tuan muda Sekte Ular Langit sangat menyukai mereka. Itu sama kali ini, dia telah menangkap iblis kecil itu. Dia memberitahu Kincuan bahwa Yao kecil ada di Sekte Setan Ular Langit karena dia ingin Kincuan pergi ke Sekte Setan Ular Langit. Pada saat itu, terlepas dari apakah Kincuan menginginkan Little Yao kembali atau membunuh Tuan muda Sekte Setan Langit, dia akan membuat Kincuan mati secara tragis. Kincuan tidak membiarkan Jin Siu mengikutinya. Tidak ada waktu untuk kalah. Kincuan tidak berani menunda, jadi dia langsung pergi ke Sekte Setan Ular Langit. Saat dia berjalan, dia berpikir tentang bagaimana menghadapi Sekte Setan Ular Langit. Kincuan juga tahu bahwa seseorang ingin dia pergi ke Sekte Setan Ular Langit. Namun, dia tidak tahu apakah itu Sekte Bulan atau Sekte Surya. Saat ini, Kincuan tidak peduli tentang ini. Dia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Little Yao terlebih dahulu. Apalagi fakta bahwa Setan kecil sekarang adalah adik perempuannya, bahkan jika bukan, Kincuan harus tetap pergi. Lagipula, bisa dikatakan seseorang mengincarnya, dan Little Devil digunakan sebagai korban. Sekte Setan Ular Langit tidak jauh dari Kota Dua Dunia, tetapi mereka tidak saling mengganggu, jadi tidak ada kontak. Dua Kota Dunia mungkin tidak dapat mengalahkan Sekte Setan Ular Langit, tetapi di Kota Dua Dunia, Sekte Setan Ular Langit mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan. Dua Kota Dunia memiliki efek jerapa daras iblis. Sekte Setan Ular Langit terletak di puncak Ular Yin di Pegunungan Yin Yang, di Kota Ular Langit. Kincuan langsung pergi ke puncak Ular Yin. Baru ketika dia tiba dia menyadari bahwa ada banyak ular di sini. Banyak dari mereka yang besar dan beracun. Setelah melihatnya, Kincuan menyadari bahwa ini sebenarnya adalah formasi ular. Namun, Kincuan memiliki sembilan naga dewa di tubuhnya, yang memiliki efek jerai yang kuat pada ular. Ras Iblis Kincuan tidak melewati pintu masuk utama. Lebih penting menyelamatkan Little Yao sekarang. Teknik pencarian naga sekarang dapat menentukan lokasinya. Namun, Tuan Muda Setan Langit telah menerima berita itu. Ada Manor yang tenang di depannya. Untuk alasan keamanan, Kincuan menggunakan mata dewa emas. Sekarang dia melihatnya, itu benar-benar menyeramkan. Formasi racun, gas beracun, binatang buas beracun, dan beberapa mekanisme fatal. Namun, semua ini bisa dilihat dengan jelas oleh Golden God Eye. Ini juga mengapa Kincuan selalu merasa bahwa mata dewa emas adalah kemampuan menyelamatkan nyawa terbesar Kincuan. Kincuan langsung memasuki arai. Kemudian, dia mendekati Little Yao. Mungkin karena dia telah menerima kabar kedatangannya, dia aman sekarang. Ini adalah halaman belakang. Kincuan melihat Yao kecil. Ini adalah susunannya. Little Yao sangat kuyuh dan kultifasinya disegel untuk sementara. Namun, dia tidak takut dan sangat tenang. Yao kecil. Kincuan tersenyum dan memanggil. Melihat Yao kecil baik-baik saja, Kincuan menghela nafas lega. Saudara laki-laki, Little Yao memandang Kincuan dengan heran dan berlari. Dia segera memeluk Kincuan. Namun, sangat cepat, ekspresinya berubah. Kakak, di sini berbahaya. Cepat pergi. Hahaha. Tawa hangat terdengar dan sekelompok orang muncul tidak jauh dari sana. Kamu ingin pergi. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Si cantik kecil, aku sudah bertahan lama. Begitu aku menyingkirkannya, aku akan datang dan memanjakanmu. Seorang pemuda tampan dengan riasan wajah dan wajah memerah tertawa. Pria muda ini memiliki sepasang mata bunga persik. Ketika Kincuan melihat pemuda ini, dia merasa jijik. Seolah-olah dia telah melihat ular yang bau. Jika kamu terbunuh hari ini, apakah kamu akan menyesalinya? Kincuan menatap pemuda itu dan berkata. Pria muda ini adalah tuan muda dari sekte setan ular langit. Saya sudah makan, saya sudah minum, dan saya sudah bermain. Saya telah mati tanpa penyesalan, selama Anda memiliki kemampuan untuk membunuh saya. Tapi jika kau tidak bisa, maka aku akan membunuhmu. Tapi sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu menonton pertunjukan yang bagus, pertunjukan erotis. Hahaha, tuan muda sekte ular langit tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Saat ini, Kincuan ingin membunuh. Mempertimbangkan seberapa kuat sekte setan ular langit, Kincuan ingin pergi bersama siyao-yao. Tapi sekarang tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Setelah membunuh tuan muda ini, akan sulit baginya untuk pergi. Tapi untuk Kincuan, itu tidak terlalu sulit. Serang, jika dia menolak, bunuh dia, perintah tuan muda itu. Tuan muda dari sekte setan ular langit secara alami memiliki ahli di sekitarnya. Plus, pria menjijikan ini juga seorang ahli. Tarian ular langit. Tarian ular langit dan bumi. Formasi mantra diaktifkan. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Lingkungan dipenuhi dengan ular raksasa, masing-masing sepanjang ratusan meter dan ribuan meter. Kincuan membuka mata kemasannya yang saleh dan mengenakan armor diamond wargot miliknya. Dia menyerang dengan tanaman merambat naga emasnya, membiarkan siyao-yao bersembunyi. Ini adalah kekuatan tanaman merambat naga emas. Mereka bisa membunuh dan menjebak musuh, tapi mereka juga bisa melindungi target mereka. Transformasi putra naga surga. Mengaum. Bayangan naga ilahi yang besar berputar keluar, dan bayangan ular besar di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Surga tangan yin yang menutupi segel naga ilahi. Tiba-tiba, itu melanda. Yin yang grendau manusia dan alam menyatu dengan dunia. Kekuatan serangan ini sangat menakutkan. 1578 Kincuan telah merilis beberapa binatang iblisnya. Berkoordinasi dengan serangan ini, dia mematahkan formasi secara tiba-tiba. Target Kincuan adalah Tuan Muda dari Sekte Setan Ular Langit. Pada saat yang sama, ada juga dua harta karun dan bayi naga. Pertarungan ini mengejutkan Kincuan. Dari sudut pandang Kincuan, Tuan Muda Sekte Ular Langit sangat kuat. Oleh karena itu, Kincuan berusaha sekuat tenaga dan bekerja sama dengan binatang iblis yang kuat. Mungkin Tuan Muda dari Sekte Setan Ular Langit terlalu ceroboh, dan perutnya terbelah oleh bayi naga. Tuan Muda Sekte Ular Langit juga memiliki Life Profound Ledge. Kali ini, Tuan Muda dari Sekte Setan Ular Langit ketakutan setengah mati. Dia secara naluriah mencoba menghindar, tetapi kedua kakinya patah. Teror bayi naga ditampilkan sekali lagi. Cakar kecilnya bahkan lebih menakutkan daripada senjata ilahi. Tuan Muda Sekte Setan Ular Langit tidak pernah berpikir bahwa Kincuan akan dapat menghancurkan formasi begitu cepat. Terlebih lagi, binatang iblis kecil itu sangat menakutkan. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia bisa membunuhnya, tetapi kata-kata indah itu didasarkan pada fakta bahwa Kincuan tidak bisa membunuhnya. Tapi sekarang dia takut keluar dari akalnya. Dia bahkan tidak bisa berteriak. Meskipun dia seorang ahli, siapapun akan takut setelah melihat perutnya sendiri terbelah dan kakinya patah. Karena ini adalah kedatangan kematian yang sebenarnya. Tapi saat ini, dua orang tua di samping Tuan Muda Skysnake Demon Sekte bergerak. Mendesis. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi dua ular raksasa, yang satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Keduanya memiliki panjang hampir seribu meter. Ini adalah tubuh utama. Tubuh asli lelaki tua itu, dua ular iblis besar, melingkari Tuan Muda Sekte Ular Langit untuk melindunginya. Ada juga orang yang dengan cepat membawa Tuan Muda Sekte Ular Langit pergi. Namun, Kincuan sudah memutuskan untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Bayi naga itu mundur. Di sisi lain, Kincuan langsung melakukan Seven Star Reversal. Tuan Muda dari Sekte Setan Ular Langit kembali ke tempat Kincuan berdiri, dan bayi naga sedang menunggu di sana. Tuan Muda Sekte Ular Langit takut keluar dari akalnya. Jangan bunuh aku, ada yang ingin kukatakan, teriak Tuan Muda Gerbang Iblis Ular Langit. Kincuan meminta bayi naga itu untuk berhenti sejenak. Berbicara, Kincuan berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang ingin menyakitimu? Tuan Muda Sekte Ular Langit Iblis bertanya pada Kincuan. Aku tidak memberimu banyak waktu, kata Kincuan dingin. Berjanjilah untuk tidak membunuhku, dan aku akan memberitahumu siapa yang benar-benar pantas mati. Tuan Muda Sekte Ular Langit memandang Kincuan dan menahan rasa sakit. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Kincuan berjalan ke sisinya. Jangan sakiti Tuan Muda kami, atau kamu dan Tai Yin akan menghilang. Teriak salah satu penjaga Tuan Muda Sekte Ular Langit. Si San, Si Feng, apakah kamu masih belum keluar? Tuan Muda Sekte Ular Langit memandangi kedua pemuda itu. Tuan Muda Sekte Ular Langit tidak bodoh, tapi dia tidak berpikir mereka akan menemukan musuh yang menakutkan. Bahkan jika dia benar-benar harus mati, dia akan menyeret keduanya dan keluarga Si Kong bersamanya. Kedua pemuda itu mengira mereka telah melakukannya tanpa ada yang menyadarinya, tetapi mereka tidak tahu bahwa Tuan Muda Sekte Ular Langit tahu persis apa yang mereka lakukan. Dia hanya tidak berpikir itu masalah besar dan ingin menonton pertunjukan idiot. Namun pada akhirnya, mereka ditipu oleh seorang idiot. Keduanya adalah orang-orang pemimpin klan Si Kong. Kamu seharusnya akrab dengan klan Si Kong. Aku bertanya-tanya mengapa keduanya tiba-tiba merekomendasikan gadis itu kepadaku. Kamu harus tahu betapa jahatnya mereka. Jika kamu membunuhku, kamu akan jatuh ke dalam perangkap pemimpin klan Si Kong. Tuan Muda Sekte Setan Ular Langit memandang Kincuan dengan serius. Kincuan tahu bahwa jika dia membunuh Tuan Muda, Sekte Setan Ular Langit akan membunuhnya dengan segala cara. Plus, Tuan Muda Sekte Ular Langit Iblis sudah dalam keadaan yang menyedihkan. Dia bahkan tidak bisa pulih sepenuhnya, jadi setidaknya dia bisa melampiaskan amarahnya. Dikatakan untuk memotong rumput liar dan menghancurkan akarnya, tetapi Kincuan tidak dapat menghancurkan Sekte Iblis Ular Langit bahkan jika dia membunuh Tuan Muda Sekte Iblis Ular Langit. Membunuh Tuan Muda Sekte Ular Langit hanya akan menempatkannya dalam situasi berbahaya. Baik, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Namun, ini satu-satunya kesempatanmu. Jika kamu ingin melakukan apapun padaku, ingat, tangan dan kakimu harus bersih. Jika tidak, aku pasti akan membunuhmu. Belum lagi, membunuhmu semudah membalik tanganku, kata Kincuan sambil mencibir. Iya-iya, jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Meskipun aku bukan orang yang baik, aku belum mencapai titik di mana aku pantas mati. Terlebih lagi, aku memiliki mata yang bagus untuk orang-orang. Kamu hanya akan berada di sini sementara. Anda akan meninggalkan tempat ini untuk dunia yang lebih luas. Saya bodoh jika menentang Anda. Kali ini, saya juga dijebak. Tuan muda sekte ular langit iblis buru-buru berkata. Kincuan terkejut. Dia tidak mengira Tuan muda sekte ular langit memiliki mata yang bagus. Mendengar dia mengatakan ini, Kincuan merasa lega. Sekte setan ular langit sangat kuat, tetapi Kincuan relatif istimewa. Bahkan orang yang jauh lebih kuat dari Kincuan tidak dapat membunuhnya, dan potensi Kincuan sudah cukup untuk menghalangi mereka. Untuk keberadaan seperti Kincuan, jika mereka bergerak, mereka harus membunuhnya. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Kincuan dan Xiao Yao pergi, dan kedua pemuda itu pasti akan dibunuh oleh Tuan muda sekte ular langit. Seperti yang dikatakan Tuan muda sekte ular langit, orang yang benar-benar tercelah adalah Tuan muda keluarga Sikong. Orang ini pantas mati. Dia benar-benar tidak bermoral untuk berurusan dengannya. Sayangnya, Kincuan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Tuan muda keluarga Sikong. Kincuan dan Yao kecil kembali ke sekte bulan, dia menghela nafas lega. Dia benar-benar takut bahwa sekte setan ular langit akan memburunya. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak ingin menarik masalah. Jin Siu sangat senang melihat Little Yao kembali, dan keduanya dengan senang hati berpelukan. Ketika Tuan muda keluarga Sikong mengetahui bahwa Kincuan dan Little Yao kembali, dia tidak bisa tetap tenang. Selain itu, dua orang di sekte setan ular langit tidak dapat dihubungi. Kincuan mampu menghidupkan kembali Little Yao membuatnya sangat terkejut, dan juga sangat gelisah. Ayah, Kincuan kembali, dan Little Yao. Sikong Zuo masuk. Ada berita dari sana. Tuan muda keluarga Sikong bertanya. Tidak. Mereka berdua mati, dan Kincuan sudah tahu bahwa kita mengincarnya, kata Sikong Zuo. Bagaimana Tuan muda sekte ular langit iblis? Tuan muda keluarga Sikong bertanya. Kedua kakinya patah, dan dia hampir mati. Sekte iblis ular langit tidak bergerak. Tuan muda keluarga Sikong mengerutkan kening. Tidak. Dikatakan bahwa dia dihentikan oleh Tuan muda sekte ular langit, kata Sikong Zuo. Mengapa Tuan muda keluarga Sikong mengerutkan kening? Dia sepertinya menyadari sesuatu. Ayah, apakah salah jika kami memprovokasi Kincuan ini? Sikong Zuo bertanya dengan ekspresi rumit. Tuan muda keluarga Sikong tidak berbicara. Tuan muda sekte ular langit mengatakan bahwa potensi Kincuan tidak terbatas, dan bahwa dia akan segera melompat keluar dari dunia ini. Meskipun dia dipukuli sedemikian rupa oleh Kincuan, dan menderita luka yang tidak akan pernah bisa dia pulihkan, dia tidak berencana membalas dendam pada Kincuan, kata Sikong Zuo. Kami tidak punya jalan keluar. Dia harus mati, kata Tuan muda keluarga Sikong. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Sikong Zuo bertanya. 1579. Tuan keluarga Sikong menggosok kepalanya. Dia menyesal memprovokasi iblis ini. Saat itu, karena dia merasa mengancam posisi keluarga Sikong, dia mengincarnya. Tapi sekarang, sulit baginya untuk mundur. Keesokan harinya, Sikong Zuo menemukan Kincuan. Apa masalahnya? Kata Kincuan sambil tersenyum. Sikong Zuo terkejut dan berkata sambil tersenyum, Aku ingin berbicara denganmu. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu. Apa yang ingin dibicarakan? Kincuan tersenyum santai. Dikatakan bahwa tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi. Kami sebenarnya bukan musuh. Jika Anda punya waktu, saya ingin berbicara dengan Anda, kata Sikong Zuo. Dikatakan bahwa orang yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Apa menurutmu kita perlu berbicara? Kincuan menatap Sikong Zuo. Kincuan tidak akan memaafkan keluarga Sikong dengan mudah. Mengapa kamu tidak memberi orang lain kesempatan dan memberi dirimu kesempatan? Dengarkan dan gunakan jika itu berguna. Berpura-puralah kamu tidak mendengarnya jika itu tidak berguna. Bagaimana menurutmu? Sikong Zuo berkata. Kincuan tidak menyangka Sikong Zuo begitu fasi berbicara. Dia tersenyum. Oke. Kincuan tidak ada hubungannya dan ingin mendengar apa yang dikatakan Sikong Zuo. Ia juga ingin melihat seperti apa sikap keluarga Sikong. Sikong Zuo dan Kincuan menemukan sebuah pavilion di sekte tersebut dan duduk. Apa yang ingin Anda katakan? Kincuan bertanya setelah duduk. Ini untuk mendapatkan keunggulan dan langsung ke intinya. Saya ingin meminta maaf kepada Tuan Kin, kata Sikong Zuo dengan serius. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan masih menatapnya sambil tersenyum. Semua orang membuat kesalahan. Meskipun saya tahu bahwa keluarga kita telah berlebihan, belum terlambat untuk menebusnya. Tuan Kin bukan orang biasa dan cepat atau lambat akan terbang ke langit. Bagaimana menurut Anda, Tuan Kin? Kin, Sikong Zuo menatap Kincuan setelah mengatakan itu. Jika kamu adalah orang yang berada di posisiku dan seseorang mencoba membunuhmu lagi dan lagi, menggunakan cara yang hina dan tak termaafkan, apa yang akan kamu lakukan? Kata Kincuan sambil tersenyum. Apa? Kata-kata Kincuan memiliki tujuan. Jika pihak lain berani mengatakan bahwa dia bisa dimaafkan atau semacamnya. Kincuan juga akan menyetujuinya. Namun, ketika dia memiliki kekuatan di masa depan, dia juga bisa kembali dan menggunakan semua metode untuk membunuh klan Sikong. Sikong Zuo secara alami mengerti arti dibalik kata-kata Kincuan, jadi dia memeras otaknya untuk menjawab. Tuan Kin, seperti kata pepatah, yang terbaik adalah mengetahui kesalahan seseorang dan memperbaikinya. Tidak bisakah Tuan Kin memberi kesempatan pada keluarga Sikong? Sikong Zuo berkata, Setiap orang harus membayar harga atas kesalahan mereka. Jika keluarga Sikong bersedia membayar harganya, saya akan dengan senang hati berdamai dengan keluarga Sikong, kata Kincuan. Aku ingin tahu berapa harga yang Tuan Kin ingin dibayar oleh keluarga Sikong. Kepala keluarga Sikong, hancurkan basis kultifasinya, kata Kincuan dengan lembut. Sikong Zuo memandang Kincuan, permintaan ini terlalu banyak. Nyatanya, itu mirip dengan meminta kepala keluarga Sikong untuk mati. Sebagai putranya, Sikong Zuo tentu saja tidak setuju. Tuan Kin, keluarga Sikong salah, tetapi Anda dan nona Xiao Yao tidak menderita kerugian apapun. Mengapa Anda tidak bisa lebih murah hati? Sikong Zuo mengerutkan kening dan berkata, Beberapa hal bisa murah hati dan beberapa hal tidak bisa. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku hanya ingin basis kultifasi kepala keluarga Sikong, kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Sikong Zuo mengerutkan kening dan berkata, Tidak, Kincuan berkata dengan serius. Sikong Zuo pergi dan Kincuan berjalan menuju perpustakaan. Beberapa hal bisa dimaafkan dan beberapa hal tidak bisa dimaafkan. Tindakan kepala keluarga Sikong tidak bisa dimaafkan. Dia ingin melumpuhkan basis kultifasi saya. Bagus, sangat bagus. Karena dia tidak ingin berdamai, maka jangan berdamai. Kepala keluarga Sikong sangat marah tapi dia mencibir. Selain itu, dia tidak siap untuk berdamai. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkannya tumbuh dewasa. Sikong Zuo berkata, Keluarga Sikong memiliki yayasan selama bertahun-tahun. Jika kita bahkan tidak bisa menyingkirkan seorang pemuda, maka kita akan hidup dengan sia-sia. Kepala keluarga Sikong mencibir dan berkata, Aku hanya tidak ingin menggunakan gerakan itu sampai langkah terakhir. Karena itu masalahnya, tidak perlu berputar-putar seperti ini. Dia pikir dia siapa? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa istri pemimpin sekte dapat melindunginya? Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan tidak tahu besarnya langit dan bumi. Kepala keluarga Sikong mengerutkan kening dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Basis kultifasi Kinchuan juga berkembang pesat. Pada level ini, sudah sangat sulit untuk ditingkatkan. Meskipun sepertinya dia membaik dengan sangat cepat, sebenarnya sangat lambat dalam waktu singkat. Saat ini, Kinchuan sedang membaca buku. Itu adalah buku kuno. Teknik pemurnian ilahi lima elemen. Ini adalah kombinasi dari metode kultifasi kekuatan mental dan keterampilan bertarung. Itu bahkan bisa digunakan untuk menumbuhkan senjata roh. Misalnya, Golden Divine Sabre Kinchuan. Golden Divine Sabre adalah senjata roh. Misalnya, bayangan naga. Serangan semacam itu adalah senjata roh. Selain itu, teknik pemurnian ilahi lima elemen ini tampaknya memiliki efek yang sangat baik di jalur penyempurnaan spiritual. Ini membuat Kinchuan sangat bersemangat karena jalur penyempurnaan spiritual Kinchuan juga telah mencapai titik kritis. Aroma lembut tercium. Kinchuan terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa istri pemimpin sekte sedang duduk di hadapannya. Nyonya, Kinchuan buru-buru berdiri. Tidak peduli apa, wanita ini telah membantunya sebelumnya. Duduk, kata istri pemimpin sekte. Kinchuan menganggup dan duduk. Ada apa, buh? Pemimpin sekte tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata istri pemimpin sekte dengan lembut. Kinchuan terkejut. Jika dia mati, sekte bulan pasti akan berada dalam kekacauan. Pemimpin sekte tidak memiliki anak laki-laki. Dia hanya memiliki anak haram, naga hitam. Sayangnya, dia tidak berguna dan tidak dapat mendukung sekte bulan. Aku awalnya tidak mau peduli, tapi dia dan aku adalah suami istri. Dia memohon padaku untuk terakhir kalinya, dan aku tidak bisa menolak, kata istri pemimpin sekte. Apa yang dia minta darimu untuk membantunya? Kinchuan bertanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak meminta naga hitam untuk menjadi pemimpin sekte. Dia hanya berharap naga hitam dapat hidup dengan baik. Dia ingin saya menjadi pemimpin sekte karena saya dapat melindungi naga hitam, istri pemimpin sekte dikatakan. Kinchuan tersenyum. Nyonya sangat baik untuk menjadi pemimpin sekte. Tapi menurut aturan, aku tidak bisa menjadi pemimpin sekte. Aturan ditetapkan oleh orang-orang, kata Kinchuan sambil tersenyum. Tapi saya tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan aturan, kata istri pemimpin sekte. Nyonya, apakah Anda menemukan saya karena ini? Kinchuan bertanya. Memhem. Aku hanya gorengan kecil, kata Kinchuan dengan senyum pahit. Jangan pura-pura bodoh di depanku. Ambisimu bukan di sekte bulan. Jika tidak, sekte bulan pasti akan jatuh ke tanganmu. Aku tidak punya teman, jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu sekarang, kata istri pemimpin sekte, memelototi Kinchuan. Nyonya, bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Kata Kinchuan dengan senyum pahit. Aku butuh dukunganmu, kata istri pemimpin sekte. Dukung. Aku akan mendukungmu dengan kedua tangan, kata Kinchuan. Aku ingin kamu berdiri di sisiku. Aku takut monster tua dari klan Sikong akan bergerak, kata istri pemimpin sekte perlahan sambil menatap Kinchuan. Kinchuan terkejut. Bukankah leluhur klan Sikong tidak mencampuri urusan sekte bulan? 1580. Ketika Kinchuan mendengar bahwa patriar keluarga Sikong akan bergerak, dia sedikit khawatir. Lagi pula, keberadaan semacam itu bisa membunuhmu dalam sekejap. Apa itu? Apakah kamu takut? Istri pemimpin sekte memandang Kinchuan. Saya takut. Kinchuan tertawa. Laki-laki pasti sangat berani. Wanita tidak suka keberanian seperti itu, kata istri pemimpin sekte sambil menatap Kinchuan. Aku punya seorang wanita. Kinchuan berkata dengan sangat serius. Baiklah, maukah kau membantuku? Kata istri pemimpin sekte. Ya, saya pasti akan membantu. Bahkan jika saya mati, saya akan membantu. Kinchuan berkata tanpa ragu. Apakah kamu tidak takut? Istri pemimpin sekte mengungkapkan senyum langka. Senyumnya memancarkan perasaan cahaya Buddha. Dia awalnya memberikan perasaan bahwa dia tidak memiliki kekuatan hidup, tidak ada gangguan, dan tidak ada gangguan. Seolah-olah dia tidak berada di dunia fana, dan telah melompat keluar dari dunia fana enam keinginan. Aku harus membantu meski aku takut. Kamu sudah mengatakan bahwa hanya aku yang bisa membantumu. Jika aku tidak membantumu, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Kinchuan tertawa. Kasihan aku, istri pemimpin sekte tersenyum saat melihat Kinchuan. Aku tidak memiliki kualifikasi untuk mengasihanimu. Saat ini, salah satu jarimu lebih tebal dari pinggangku. Kinchuan tertawa. Omong kosong. Baiklah, aku pergi. Ingatlah untuk membantuku. Istri pemimpin sekte berdiri dan pergi. Kinchuan berdiri dan melihatnya pergi. Kemudian, dia duduk dan melanjutkan membaca metode pemurnian Dewa Lima Elemen. Semakin dia melihat metode pemurnian Dewa Lima Elemen, Kinchuan menjadi semakin terkejut. Awalnya, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi lambat laun, dia menyadari bahwa itu tidak buruk. Tanpa sadar, Kinchuan telah tenggelam ke dalamnya. Perpustakaan tidak ditutup, jadi Kinchuan sepertinya sudah lupa waktu. Dia terus melihatnya, dan kemudian perlahan mencobanya di lautan kesadarannya. Suatu hari, dua hari. Kinchuan sadar kembali, dia menemukan bahwa istri pemimpin sekte sedang duduk di depannya. Kamu sudah mendapatkan cukup banyak, bukan? Kamu sudah duduk di sini selama seminggu. Istri Chultmaster memandang Kinchuan. Kinchuan juga terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada di sini begitu lama. Dia meletakkan lima elemen pemurnian ilahi di tangannya dan melihat ke arah nyonya sekte. Ada apa? Tidak mungkin secepat itu, kan? Pemimpin sekte tidak akan bisa bertahan lebih dari setengah bulan. Pada saat itu, setelah mereka mengetahui bahwa pemimpin sekte telah meninggal, pasti akan ada orang yang akan berkomplot melawannya. Pada saat itu, mereka akan muncul, dan mereka semua akan berpisah. Sekte bulan akan berpisah, kata istri pemimpin sekte itu. Kinchuan tidak mengatakan apa-apa. Awalnya, aku benar-benar tidak peduli dengan apa yang terjadi pada sekte bulan. Aku tidak akan peduli bahkan jika sekte bulan dibubarkan. Namun, aku sudah berjanji padanya, jadi aku harus memenuhinya, kata istri ketua sekte. Tampaknya Chultmistress masih peduli dengan Chultmaster, kata Kinchuan. Bocah kecil, apa yang kamu tahu? Dia akan pergi. Lagi pula, kami adalah suami dan istri, dan dia memperlakukanku dengan sangat baik. Akulah yang mengecewakannya. Istri ketua sekte menghela nafas. Jika pemimpin sekte tidak mati, apakah akan ada perubahan menjadi lebih baik? Apakah Anda dan dia masih memiliki kesempatan? Kinchuan bertanya. Dia sudah memutuskan untuk mati, dan bahkan dewa tidak bisa menyelamatkannya. Istri ketua sekte menggelengkan kepalanya. Lalu apakah kamu mencintainya? Kinchuan bertanya sambil melihat istri Master Sekte. Ya, tapi aku harus meninggalkannya, kata istri ketua sekte, menggelengkan kepalanya. Mengapa? Dia mencintaimu, dan kamu mencintainya. Mengapa Anda harus melakukan ini? Kinchuan tidak mengerti. Lalu mengapa begitu banyak orang yang datang? Baiklah, aku pergi dulu. Istri ketua sekte pergi. Kinchuan menggelengkan kepalanya. Wanita benar-benar aneh. Dia tidak begitu penasaran, terutama jika menyangkut urusan pribadi orang lain. Alasan mengapa dia bertanya adalah untuk melihat apakah dia bisa membantunya. Tapi sekarang sepertinya dia tidak perlu melakukannya. Selain itu, obat tidak dapat menyembuhkan penyakit, dan Buddha dapat membantu mereka yang ditakdirkan. Karena dia telah memutuskan untuk mati, seperti yang dikatakan istri ketua sekte, bahkan dewa tidak dapat menyelamatkannya, jadi dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak perlu. Dua hari kemudian, gerbang mendalam lainnya di tubuh Kinchuan dibuka. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menembus gerbang mendalam kelima, elemen tanah. Logam, kayu, air, api, tanah, gerbang kelima dibuka. Lima kekuatan misterius berkumpul dan memadat di lautan kesadarannya. Lima elemen inti emas. Di lautan kesadaran, inti emas bersinar dengan cahaya kemasan, memancarkan kekuatan ilahi lima elemen yang kuat. Dalam sekejap, Kinchuan merasa tubuhnya seperti bermandikan sinar matahari musim dingin. Metode pemurnian ilahi lima elemen selesai. Oh, tingkat ketiga dari alam setengah abadi. Kinchuan terkejut, wajahnya menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Keberhasilan awal dari metode pemurnian ilahi lima elemen benar-benar dapat memungkinkan kekuatan alam setengah abadi untuk menerobos. Ini hanya bidang kesuksesan awal, dan itu hanya bisa memungkinkan seseorang untuk mengintipnya. Metode pemurnian ilahi lima elemen itu sendiri adalah teknik kultivasi, teknik kultivasi spiritual, keterampilan bertarung, dan juga keterampilan pertempuran spiritual. Kinchuan merasakan inti emas lima elemen di lautan kesadarannya dan menyadari bahwa metode pemurnian ilahi lima elemen jelas merupakan Jack of All Threat. Dunia terbagi menjadi Yin dan Yang. Yin dan Yang berubah menjadi lima elemen. Segala sesuatu di dunia terbagi menjadi Yin Yang dan lima elemen. Menguasai Yin Yang dan lima elemen akan memungkinkan seseorang untuk memanfaatkannya. Metode pemurnian ilahi lima elemen adalah Dao Besar, Dao Besar lima elemen berdasarkan Dao Besar Yin dan Yang. Namun, itu hanya dapat dianggap sebagai dasar dari Dao Besar lima elemen, Dao Kecil dari Dao Besar lima elemen. Namun, kemampuan ini hanya dapat dianggap sebagai dasar dari Dao Agung Yin dan Yang, benih api Kinchuan, sembilan naga ilahi, dan Dao Semua Makhluk Hidup. Selain itu, Kinchuan memiliki kemampuan untuk mahir dalam lima elemen, yang juga merupakan keterampilan yang saleh untuk metode pemurnian ilahi lima elemen. Kinchuan sangat senang, sangat senang, dia telah menguasai grid Dao lainnya. Metode pemurnian ilahi Dao Besar lima elemen. Dan kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga dari alam setengah abadi. Antara tingkat ketiga dan keempat dari alam setengah abadi, beberapa orang harus melalui kesengsaraan hidup dan mati, sementara yang lain tidak. Kebanyakan orang tidak membutuhkannya, tetapi ada beberapa yang melakukannya. Secara umum, mereka yang memiliki bakat bagus dan kekuatan tempur yang kuat harus melewatinya sekali. Ini juga semacam keseimbangan Dao Surgawi. Beberapa orang berharap tidak akan ada kesengsaraan hidup dan mati pada tahap ini. Lagi pula, melewatinya akan membawa sedikit manfaat. Kinchuan tidak tahu apakah dia akan memilikinya atau tidak, tetapi dia merasa bahwa dia akan memilikinya. Titik-titik Hari ini, Kinchuan melihat pemimpin sekte, tetapi pemimpin sekte sedang sekarat. Dia adalah pria yang tampan dan elegan. Naga hitam menangis. Istri pemimpin sekte ada di sana, Penatua Agung, Tuan Sikong, dan yang lainnya ada di sana. Kinchuan berdiri di belakang istri pemimpin sekte. Setelah saya pergi, pemimpin sekte untuk sementara akan menggantikan pemimpin sekte. Ketika ada kandidat yang cocok, maka kami akan membuat keputusan. Suara pemimpin sekte sangat lemah. Pemimpin sekte, tidak pantas bagi pemimpin sekte untuk sementara menggantikan pemimpin sekte, kata Tuan Sikong langsung. Itu sangat sepi saat ini. Wakil pemimpin sekte, menurutmu siapa yang lebih cocok? Pemimpin sekte memandang Tuan Sikong dan bertanya. Ini. Karena pemimpin sekte Sikong tidak bisa mengatakannya, maka sudah diputuskan. Mari kita bicarakan ketika ada kandidat yang cocok, kata pemimpin sekte secara langsung. Saya mendukung pemimpin sekte untuk sementara. Tetua Agung berkata. Saya mendukung pemimpin sekte untuk sementara, kata Kinchuan. Alasan mengapa Kinchuan bisa muncul di sini adalah karena statusnya saat ini luar biasa. Meskipun dia hanyalah murid batin biasa, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Tuan Sikong tidak mengatakan apa-apa. Istri pemimpin sekte akan menggantikan pemimpin sekte untuk sementara, dan pemimpin sekte akan segera meninggalkan dunia ini. Langkah selanjutnya adalah menangani pemakaman pemimpin sekte. Banyak orang dari sekte matahari dan sekitarnya datang untuk menghadiri pemakaman. Setelah berurusan dengan pemakaman pemimpin sekte, hanya tiga hari kemudian, Patriar keluarga Sikong muncul dan berkata bahwa istri pemimpin sekte tidak bisa menjadi pemimpin sekte. Terima kasih telah menonton!